Halo semua, gue Swiveling Wind. Dan pada video sebelumnya, gue sudah membahas pertandingan Stanley atau Fashion di Jati Ranger sampai round keempat. Dan pada video kali ini, gue akan melanjutkan round 5 sampai 7. Jadi langsung saja kepada round kelima. Di round kelima, kali ini dia bertemu dengan Prianti31. Dan pada lead, dia menggunakan Kingdra bertemu dengan Mantin. Ini adalah matchup yang termasuk positif karena Kingdra bisa mengalahkan Mantin. Dan Stanley sepertinya yakin bahwa ini adalah Bubble Beam, karena itu dia tidak menggunakan shield. Karena Mantin yang ingin bertahan pada suatu matchup, biasanya akan berusaha memberikan attack drop kepada lawan. Sehingga ketika Kingdra ini charge move, damage-nya akan lebih kecil daripada seharusnya. Tapi walau dengan attack drop, kita bisa lihat bahwa Kingdra disini tetap bisa memberikan damage yang besar terhadap Mantin. Dan Mantin menembakkan charge move yang kedua, tapi Stanley tidak menggunakan shield-nya. Dan dia merasa disini sudah cukup apabila Kingdra bisa mengeluarkan satu kali lagi charge move kepada Mantin. Jadi disini Stanley berhasil mengambil shield dari lawan, tapi kalah matchup. Dan dia disini langsung mengeluarkan Verothorn untuk farm sisa HP Mantin yang sudah merah. Tapi ternyata Mantin sudah dapat satu charge move, yaitu Ariel Ace disini. Stanley melanjutkan untuk farm, tapi ternyata damage Verothorn nggak terlalu seberapa, sehingga Mantin pun dapat kepada satu lagi charge move, yaitu Bubble Beam. Dan walaupun damage-nya tidak besar, akan memberikan attack drop kepada Verothorn. Lalu disini Stanley tembakan dengan Flash Cannon, yang meskipun sudah dengan attack drop, ternyata bisa menghabiskan setengah HP dari Blaziken. Lalu langsung dia switch kepada Blaziken dia untuk mengalahkan Blaziken lawan. Ternyata lawan pun switch kepada Pokemon terakhirnya yang adalah Verothorn. Dan ini sangat bagus untuk Stanley, karena disini Blaziken akan dengan mudah mengalahkan Verothorn. Sehingga dia bisa shield charge move dari Verothorn dan kemudian menghabisi Verothorn dengan fast move, sehingga dia bisa menembakkan charge move kepada Blaziken lawan di belakang dan memenangkan pertandingan yang pertama. Lanjut ke pertandingan yang kedua. Kali ini dia lead dengan Galvantula dan bertemu dengan Verothorn. Menurut gue sih ini adalah matchup yang positif ya, karena Galvantula bisa menembakkan bug bus yang walaupun netral sangat sakit terhadap Verothorn. Tapi disini anehnya dia malah switch kepada safe switch, yaitu Kingdra yang sebenarnya kalah daripada Verothorn. Tapi ternyata lawannya malah juga ikutan switch kepada Mantin. Mungkin dia berharap Mantin bisa farm dari Kingdra. Tapi seperti yang gue pernah bilang pada video part pertama, jangan sekali-kali farm dari Kingdra kalau bukan dengan Verothorn atau tipe stil lainnya. Karena Kingdra Stanley pun akhirnya bisa dengan mudah mengalahkan Mantin. Dan disini dia langsung mengeluarkan Blaziken yang akan dengan cepat menghabisi Verothorn lawan. Pokemon terakhir lawan dikeluarkan, dan itu ternyata adalah Blaziken. Langsung dia tembakan dengan charge move, yaitu Blaze Kick, untuk mengambil shield karena lawan masih punya 2 shield, ternyata tidak di shield. Dia langsung switch kepada Galvantula yang sudah ready juga dengan energi. Dan pada tahap ini, dia sebenarnya nggak perlu menembakkan charge move, karena Blaziken ini HP yang sudah tinggal sedikit dan bisa dikalahkan oleh Galvantula hanya dengan fast move. Dan disini mati bersamaan ya, tapi Stanley masih punya 1 Pokemon lagi, sehingga dia memenangkan pertandingan yang kedua. Oke, pertandingan ketiga. Dan Stanley seperti kembali seperti awal, dia lead dengan Kingdra. Dan nggak tau kenapa ya, Stanley ini senang banget ngehadapin Verothorn dengan Kingdra, karena Kingdra dia nggak di switch out disini. Dia shield charge move yang pertama dari Verothorn. Dan dia tetap meneruskan menembakkan Oktazuka, yang pasti dia harapkan bisa mendapatkan attack drop daripada Verothorn. Dan ternyata berhasil mendapatkan attack drop disini. Sehingga Stanley memutuskan untuk didak shield terhadap charge move yang kedua dari Verothorn. Sampai sini, Stanley pun tetap bertahan. Sebenarnya, kalau menurut simulasi di PVPok, walaupun Kingdra mendapatkan attack drop terhadap Verothorn, tidak mungkin dia memenangkan matchup ini walaupun dengan dua shield. Tapi kita coba lihat aja disini apakah dia bisa. Verothorn pun menembakkan satu charge move lagi, dan kali ini di shield oleh Kingdra. Dan ternyata simulasi memang benar, karena sebelum Kingdra mendapatkan charge move selanjutnya, Verothorn ini sudah dapat satu power whip lagi untuk menghabisi Kingdra. Lalu lawan mengeluarkan Mantin, dan karena ini jelek untuk Blaziken, langsung di-switch kepada Swampert. Lawan pun langsung switch kepada Blaziken, dan menurut gue ini adalah kesalahan besar untuk lawannya. Karena Swampert ini akan dengan mudah mengalahkan Blaziken. Sementara Mantin, apalagi dengan energi, harusnya bisa menang daripada Swampert. Disini Blaziken pun sempat nge-shield, tapi percuma ya, karena Swampert ini mendapatkan charge move dengan sangat cepat, sehingga dia akan punya satu lagi Hydro Cannon, dan kali ini akan langsung menghabisi Blaziken. Lawan pun hanya tersisa kepada Mantin. Nah, disini Stanley switch kepada Blaziken untuk menangkap charge move dari Mantin. Tapi sebenarnya, fungsi utama dari switch ini adalah untuk mengembalikan attack drop yang sudah terjadi kepada Swampert. Karena dengan attack drop, belum tentu Swampert bisa menghabisi Mantin dengan satu kali sludge wave, sehingga harus di-reset dengan switch out. Jadi sludge wave selanjutnya sudah pasti akan mengalahkan Mantin untuk memenangkan pertandingan yang ketiga. Kita lanjut kepada round ke-6, dimana Stanley bertemu dengan Bang Panik, atau Zulfelani dari Sumatra. Disini dia lead dengan Galvantula, dan bertemu dengan Kingdra. Tapi disini Kingdra malah switch out, padahal sebenarnya Kingdra itu memiliki matchup yang bagus terhadap Galvantula. Dan dia malah switch out kepada Verothorn, yang kalau Bug Bus ini tidak di-shield, maka akan memberi match lebih dari setengah HP. Stanley ikut switch aja kepada Verothorn dia. Dan ini juga keputusannya agak aneh, karena kalau gue ada di posisi dia, gue akan lanjut mengalahkan Verothorn lawan dengan Galvantula. Dan sebenarnya Verothorn Stanley ini agak susah untuk mengalahkan Verothorn lawan, karena dia harus menembakkan charge move. Jadi walaupun Verothorn ini menang melawan Verothorn lawan, pasti dengan HP yang tinggal sedikit. Kita coba lihat disini pertandingan antar Verothorn. Ternyata setelah sama-sama menghabiskan satu shield, lawan langsung switch kepada Blaziken. Stanley pun disini langsung menembakkan dengan Flash Cannon, yang ternyata tidak di-shield, dan akan memberikan damage yang besar terhadap Blaziken. Setelah itu, ternyata diikut switch ya kepada Kingdra, mungkin tidak ingin Blaziken farm lebih jauh dari Verothorn dia. Lawan pun kembali mengeluarkan Verothorn, yang sepertinya memang dia switch out untuk disimpan melawan Kingdra. Tapi disini Stanley langsung menembakkan charge move-nya, sebelum Verothorn ini sempat mendapatkan satu kali charge move. Ternyata di shield, mungkin dia ingin menembakkan satu kali power wave, dan tetap gak keburuk. Jadi lawan hanya tersisa kepada satu Kingdra yang sudah tidak memiliki shield. Disini Stanley mengeluarkan Galvantula, dan ternyata dia ingin menghemat shield. Jadi dia melakukan sex switch kepada Verothorn untuk menangkap charge move dari Kingdra. Dan setelah itu, Galvantula dia pun bisa menembakkan satu kali discharge, untuk memenangkan pertandingan. Sebenarnya dia juga masih ada shield sih, jadi walaupun tidak sex switch, dia tetap akan memenangkan pertandingan yang pertama ini. Setelah itu kita bisa lihat dia tukar Verothorn dengan Blaziken, karena mungkin dia merasa tadi susah mengalahkan Verothorn lawan apabila tidak memiliki Blaziken. Di sini Blaziken menembakkan charge move, tentunya akan di shield karena apapun atak Blaziken, kemungkinan bisa membunuh Galvantula. Lalu ternyata lawan switch kepada Cherim. Cherim pun menembakkan charge move, dan ini tidak mungkin solar beam. Ini pasti hanyalah weather ball, yang hanya memberikan damage sekitar sepertiga HP dari Blaziken. Cherim pun sempat menembakkan satu kali lagi weather ball, yang tidak akan membunuh Blaziken sehingga tidak di shield oleh Stanley. Blaziken pun menembakkan Blaze Kick yang juga tidak akan di shield sehingga akan mengalahkan Cherim lawan. Lawan kembali dengan Blazikennya, yang berhasil farm energi dari Blaziken Stanley. Tapi karena Galvantula Stanley sudah ada energi, maka langsung ditembakkan dengan discharge, dan kalau tidak di shield tentunya akan membuat lawannya rugi semua energi yang sudah dikumpulkan. Kemudian Stanley langsung switch kepada Gindra, karena Blaziken ini pasti hendak menembakkan charge move. Lawan langsung kembali kepada Gindra juga, dan sebelum terkalahkan Stanley sempat menembakkan satu kali Akra Zuka, yang ternyata mendapatkan attack drop kepada lawan. Sehingga setelah Gindra Stanley dikalahkan, Galvantula dia pun akan aman di belakang, dia akan shield charge move dari Gindra, kemudian mengumpulkan energi sampai memiliki dua discharge, sehingga dia bisa menembakkan satu kepada Gindra, dan satu lagi kepada Blaziken untuk memenangkan pertandingan yang kedua. Di pertandingan yang ketiga, langsung saja Stanley masuk dengan line-up yang sama, yaitu dia lead dengan Galvantula, dan kali ini bertemu dengan Veroton. Ternyata Veroton lawan tidak switch out, sehingga langsung Stanley tembakan dengan bug bus. Dan sangat bagus untuk Stanley, karena tidak di-shield oleh lawannya, sehingga bisa membuat HP lawan langsung merah. Veroton pun menembakkan charge move, dan karena resistif, maka Stanley tidak akan menggunakan shieldnya. Tapi ternyata sebelum Stanley bisa mendapatkan kepada charge move selanjutnya, lawannya ini sudah dapat satu kali lagi power wave, sehingga Stanley pun harus menggunakan satu shield untuk memenangkan pertandingan. Lawan pun keluar dengan Galvantula, dan karena Galvantula Stanley sudah memiliki energi lebih, maka bisa langsung mencapai bug bus. Dan ternyata di-shield oleh lawannya, sehingga lawannya ini bisa mengalahkan Galvantula Stanley, dan memiliki cukup banyak energi. Dan Stanley pun mengeluarkan Blaziken. Sebenarnya lebih aman kalau dia keluar dengan Kingdra, tapi ini keputusan yang tepat, soalnya lawan sudah tidak punya Veroton, jadi Blaziken ini sudah tidak ada gunanya lagi di belakang, dan lebih baik menyimpan Kingdra di belakang. Dan ternyata yang ada di belakang adalah Mantin, karena itu langsung saja Stanley switch kepada Kingdra, dan langsung menembakkan Outrage untuk mengalahkan Mantin. Setelah itu, Galvantula pun kembali, dan berusaha menghabisi Kingdra dengan fast move. Dan ini juga langkah yang salah, karena lawan juga sebenarnya masih punya shield. Jadi harusnya dia tembak saja charge move kepada Kingdra, dan dia bisa tembak satu kali lagi charge move kepada Blaziken. Di round final ini, dia bertemu dengan Faliha. Nah, Stanley disini lead dengan Veroton, dan sangat bagus karena bertemu dengan Mantin. Mantin pun menembakkan Bubble Beam yang pertama. Ini sudah pasti Bubble Beam, karena pasti belum cukup untuk mendapatkan charge move yang lain. Kemudian Veroton menembakkan Power Whip, dan kalau sudah dapat attack drop, sebenarnya Mantin ini bisa menahan dua kali Power Whip, tapi ternyata dia menggunakan shield pada yang kedua. Lalu lawan mengeluarkan charge move yang kedua. Ini pasti adalah charge move yang lebih besar, kalau nggak aerial ace, ice beam. Tapi Stanley tetap tidak menggunakan shieldnya disini, karena Veroton masih bisa menahan satu. Kemudian Veroton pun menembakkan Power Whip yang ketiga, dan ternyata Mantin menggunakan shieldnya yang kedua, sehingga lawan sudah tidak punya shield, sementara Stanley masih punya dua. Di sini lawan tembakan dengan charge move lagi, dan ternyata Stanley tidak menggunakan shieldnya lagi. Veroton pun bisa mendapatkan satu kali lagi charge move. Tapi ternyata tidak cukup untuk mengalahkan Mantin, karena sudah dua kali dapat attack drop. Tapi Stanley di sini tetap diuntungkan, karena dia masih punya dua shield, dan lawan sudah tidak punya. Dan lawan ini langsung menembakkan dengan charge move, sehingga kemungkinan besar ini adalah Grass Knot, dan bukan Stone Age. Stanley pun langsung menembakkan dengan Bug Bus, yang kemungkinan akan langsung mengalahkan Kredili lawan. Setelah itu lawan langsung switch ternyata kepada Infernape. Langsung aja Stanley follow switch kepada Kingdra, yang tentunya bisa mengalahkan Infernape dengan mudah dengan fast move saja. Jadi Infernape ini gue cek, statnya itu hampir sama dengan Blaziken. Lalu Stanley pun berhasil memenangkan pertandingan yang pertama. Untuk pertandingan yang kedua, Stanley sekarang membawa Blaziken. Mungkin dia lihat Blaziken ini memang lebih aman melawan kedua tipe Grass dari musuh, dan juga bisa mengalahkan Infernape. Di lead, Ferroton dia bertemu dengan sesama Ferroton. Dan pertandingan antar Ferroton ini akan menjadi pertandingan yang sangat panjang, apalagi kalau kedua-duanya menggunakan shield. Tapi coba kita disini lihat bagaimana mereka memainkan matchup ini. Ternyata dimenangkan oleh Faliha karena dia menggunakan shield, sementara Stanley tidak menggunakan shield. Mungkin Stanley sengaja karena dia ingin menggunakan Blaziken untuk farm energi dari Ferroton lawan. Dan disini Ferroton pun masih dapat satu kali lagi charge move, dan tidak di shield, dan tetap tidak di shield oleh Stanley karena apapun ini resistif. Dan ternyata ini sangat buruk karena lawan mengeluarkan Azumarill, dan Pokemon Stanley di belakang adalah Kingdra. Yang tentunya Kingdra dan Blaziken ini kalah terhadap Azumarill. Tapi disini karena Stanley punya dua shield, kita lihat saja usaha Kingdra ini untuk menghadapi Azumarill. Kingdra shield Ice Beam yang kedua kemudian mencoba menembakkan Outrage. Lalu Ice Beam yang ketiga berhasil mengalahkan Kingdra. Dan disini Blaziken kembali, Stanley pun berharap dia bisa mengalahkan Azumarill hanya dengan fast move, tapi sebenarnya counter ini juga resistif oleh Azumarill. Jadi Stanley pun harus menembakkan base kick kalau ingin memenangkan matchup ini. Setelah itu, Pokemon terakhir dari lawan adalah Infernape. Dan karena Blaziken ini HP-nya sudah merah, maka akan kalah oleh Infernape hanya dengan fast move saja. Sehingga Stanley kalah pada pertandingan kedua, dan harus memenangkan yang ketiga untuk memenangkan final round ini. Oke, pada match ketiga ini menurut gue Stanley menggunakan tim yang bagus ya. Karena dia lead dengan Kingdra, kemudian dia memberikan dua bodyguard yaitu Galvantula dan Veroton untuk mengalahkan Azumarill lawan atau menghadapi Veroton lawan. Nah, di sini Kingdra bertemu dengan Veroton. Dan harusnya langsung aja dia switch karena rugi menghadapi Veroton ini dengan Kingdra. Dia pun menembakkan Octazuka dan mendapatkan attack drop. Dia tidak mempertahankan Kingdra-nya untuk matchup yang positif di belakang, bahkan dia berusaha menghabisi Veroton dengan Kingdra-nya. Karena dia sudah dapat attack drop, maka dia tidak shield power whip yang kedua. Setelah itu, Kingdra pun menembakkan satu kali Octazuka lagi sebelum dikalahkan oleh Veroton dengan power whip yang ketiga. Kali ini Stanley pun kembali dengan Veroton yang akan bisa farm dari Veroton lawan, karena dia tidak perlu shield apapun charge move ini yang sudah terkena attack drop dari Kingdra. Ternyata lawan keluar dengan Mantin, dan tentunya Veroton akan bisa mengalahkan Mantin dengan power whip. Di sini Mantin pun menggunakan shield terakhirnya, kemudian membalas dengan charge move yang adalah aerial ace. Kemudian Stanley pun mengeluarkan satu power whip lagi. Dan dia langsung switch kepada Galvantula untuk mengalahkan Mantin. Dan lawan pun mengeluarkan Pokemon ketiganya yang adalah Azumarit. Di sini sudah pasti dimenangkan oleh Stanley, karena Galvantula dan Veroton akan bisa dengan mudah mengalahkan Azumarit lawan. Sehingga Stanley pun memenangkan pertandingan yang ketiga dari round 7 ini, dan berhasil menang 7-0 pada Jati Ranger Forest Cup. Sekian aja video dari gue kali ini, semoga bermanfaat atau at least enjoyable untuk kalian. Gue Swiveling Wind, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!